Intro Lesti Kejora sangat menikmati perannya sebagai seorang ibu Sejak melahirkan Muhammad Lestlar Al-Fatih Bilar Istri Rizki Bilar ini selalu terlihat bersama sang anak Saat kerja pun Lesti kerap mengajak abang L Terungkap ternyata kenapa Lesti selalu mengajak sang anak bekerja Pedanggut ternyata ingin selalu memberikan perhatian kepada sang anak Dan ingin terus memberikan air susu ibu Diketahui Lesti Kejora melahirkan bayi laki-laki Melalui persaianan Kaisar pada tanggal 26 Desember 2021 lalu Lesti Kejora terus menemani dan menyusui hingga mengasuh anaknya sejak melahirkan Sekarang anak lagi lucu-lucunya kata Lesti Sambil mengurusi anaknya Pedanggut berusia 22 tahun tersebut tetap menjalani kesibukannya sebagai penyanyi Dan mengelola sejumlah bisnis Selama tempat kerjaku aman dan nyaman Anak pasti dibawa lanjut perempuan kelahiran Bandung tersebut Lesti Kejora kini tidak ngutut bekerja setelah melahirkan dan menyandang status ibu Apa yang dilakukan sekarang ini hasilnya buat anak Ujar Lesti Kejora yang tidak pernah memikirkan sebutan anak Sultan Pemberian warganet untuk anaknya Sebutan anak Sultan itu menempel pada anak Lesti Kejora Karena setelah dilahirkan banyak menerima hadiah mewah dan bermerek Warganet yang kasih julukan Mereka juga yang suka memaki-maki Kalau dijuluki yang baik ya amini aja Ucap Lesti Terkait hal tersebut Lesti Kejora belum bisa menerima baby sister Untuk mengurusi sang anak pertamanya itu Menurut Lesti Kejora Dia ingin turun tangan langsung mengurusi dan mengasuh bayi Yang dijuluki dengan nama baby L tersebut Di balik pro dan kontra hal itu Lesti Kejora tetap berfikiran positif Menurutnya lagi Anak lebih baik diasuh oleh ibunya sendiri Terima kasih kerana menonton! selamat menikmati